Halo teman-teman, gimana dikabarnya? Dukung sebaik di mai Seperti biasa, aku harap pasti teman-teman baik-baik aja Supaya apa? Supaya bisa ikuti pembelajaran di video kali ini Nah, untuk video kali ini Kita gak akan membahas suatu materi nih Kita akan melakukan hal yang memang sudah pernah kita lakukan Namun dalam bentuk yang berbeda Nah, melakukan apa sih? Jadi di video kali ini kita akan bedah aksara dan bedah nada lagi Perbedaannya, kalau sebelumnya angka warna hari Kali ini kita akan Bedah nama-nama hewan dalam bahasa Thailand Nah, tentunya untuk nama-nama hewan kita butuh tahu dong Karena kan hewan ini adalah makhluk hidup yang akan kita temui Selain manusia, ya kan? Saat kita menambah kosa kata kita dengan nama-nama hewan ini Ini gak hanya akan membantu kita untuk menyebut nama hewan Tapi seperti tadi, kita juga nambah kosa kata untuk nama-nama makanan Terus juga untuk peribahasa Karena kan peribahasa suka beberapa pakai nama hewan, ya kan? Jadi tentunya nama-nama hewan ini akan membantu banyak nih Dalam, ya, kita terus menimbun lah pengetahuan kosa kata Kali ini menimbunnya boleh ya Karena kita menimbunnya hal yang positif Sebelumnya aku mau nanya nih Teman-teman ini kira-kira sudah hafal gak beberapa nama aksara dalam bahasa Thailand? Nama yang mana sih? Maksudnya nama yang digunakan untuk yang ini loh Kayak misalnya kokai Ko, itu kan namanya kai Maksudnya kayak kata yang digunakan untuk mengidentifikan, bukan, mengidentifikan, apa ya? Menginisialkan huruf ko itu ya kai Maksudnya ko ini adalah yang dipakai untuk kai Itu udah hafal belum? Udah hafal banyak belum? Kalau misalnya udah, pasti teman-teman nanti akan gak asing dengan beberapa nama hewan Tapi kalau misalnya belum, ini juga sekalian membantu nih teman-teman dalam menghafal beberapa nama hewan Karena apa? Karena dalam beberapa nama aksara atau inisial yang untuk menggambarkan suatu aksara ini Itu ada beberapa hewan nih di dalamnya Kita nanti akan mulai dengan nama-nama hewan Yang memang ada namanya di dalam nama aksara atau inisial aksara Nanti setelah semuanya, baru untuk nama-nama hewan lainnya Jadi yang pertama ini yang ada dulu ya Kita mulai dari yang pertama Pertama kita punya kai Ini adalah kokai dengan cara ai Dan nanti ada my egg-nya di atasnya Bukan nanti, ini ada my egg-nya ya Jadi memang dibaca siang egg, turun ke bawah ya Kay Nah, tuh bunyinya udah ada ya Terasa terpanggil dia Jadi kai Ini artinya ayam dan ini inisial untuk ko ya Tadi kan namanya kokai Ini namanya kai Jadi ini ayam Lanjut, yang kedua Kita punya Wai 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 Ada kokwai Dengan wawen Dengan wawen Secara a Nama yoyak Jadinya Wai Wai Ini adalah siang saman Wah, ini kainnya masih kepanggil ya Ini adalah wai Wai Oke, jadinya siang saman Ini flat Wai Wai Oke, langsung lanjut lagi Nah, ini simple banget ya Nah, ini adalah Ini adalah siang saman Sara a Ngomu Nah, ini ada maitho Dibaca jadi apa? Siang tri Karena siang saman Ini kelas rendah ya Dibacanya siang Siang Ya kan? Siang Ini siang ya Ya kan? Lanjut lagi Ini adalah Tau Ya Tau Sara ao Maek Ya, jadi siang e Dibacanya Tau Tau Ya Inilah kura-kura Nu Nu Ya Terdiri dari Nonu Ya Haha Nu Ya Nonu Yang depannya ada Ho Hip Jadi Nonu Ini dirubah kelasnya Dari kelas rendah Menjadi kelas tinggi Dengan ditambah vokal Sara u Ya Jadinya Kelas tinggi Dibacanya Siang setawa Karena tanpa tanda baca Dibacanya Nu 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 Ini artinya adalah Tikus Lanjut lagi Kita punya Hopla Hopla Dengan Loling Sara a Ya, jadi lolingnya bergabung Terus Tanpa tanda baca Siang saman Dibacanya Pla Pla Ya, jadi Pla Ya, jadi Flat aja gitu Pla Oke Lanjut lagi Nah, ini adalah Peng Peng Ya Terdiri dari Popeng Ya Dengan secara E Pendek Ya Terus habis terdiri Ngongu Ya Lalu ada Tanda bacanya Apa? Maito Jadinya Siang to Karena kelas tinggi ya Kelas tinggi Maito Jadi siang to Dibacanya Peng Peng Ya Oke Lanjut lagi Moma Serah a Sama Maito Jadinya Siang tri Karena kelas rendah ya Kelas rendah ketemu Maito Jadi siang tri Dibacanya Ma Ya Ma Ma Ya Moma Hati-hati Jangan sampai Jadi siang catawa Karena artinya beda lagi Apa tuh siang catawa? Nanti akan kita bahas Next Depannya ada Loling Dengan serah i Pendek Lalu ngongu Jadinya Ling 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 Oke Aman Gampang banget ya Siang saman Tanpa tanda baca apapun Dengan suhu kata hidup ya Jadi Ling Oke lanjut lagi Kita punya Sosea Dengan serah E Jadi dibacanya kelas tinggi Tanpa tanda baca Siang catawa Udah hafal ya Kita sekarang mainnya lebih cepat Karena apa? Udah Udah ini udah keberapa Jadi kayak sekarang kita lebih kayak Langsung aja menambah kosa kata Tapi tetap kita beda Namun secara cepat Oke Jadi ini adalah Seah Seah Ya Seah Adalah harimau Lalu disini ada Nukhuk Nukhuk Ya Dengan nonu kokai Jadinya Nuk Ya Nuk Nuk Ya Naik dia siang tri Lalu ada Hoh Nukhuk Tangan Serah u Penjang sama kokai Ya Jadinya Huk Huk Kelas rendah Jadi siang to Oke Digabungin Nukhuk Nukhuk Oke Next Eh bener temen-temen Sebelum kita lanjut Itu tadi adalah nama-nama hewan yang ada Dalam nama-nama aksara Atau inisial untuk inisial aksara ya Jadi ada apa aja Bisa kita ulangin lagi Sekali-biar temen-temen tau kayak Oh iya ya bener ya Kayak gitu Atau yang udah tau Jadi kayak Nah ya bener gitu Atau kalau ada yang kurang mungkin temen-temen tau Ya kan Aku ada kelewatan Bisa informasiin ya Kita baca Jadi ada apa aja Kokai Oke Ada Kokwai Ada Ngongu Ada Shoshang Totao Nonu Popla Popeng Ada Mo Ma Loling Sose ya Lalu yang terakhir Honluku Ya Jadi ada Nih sekian ya Jadi temen-temen Sekalian menghafal nama-nama hewan ini Juga sekalian menghafal nama-nama aksaranya ya Atau kebalik Temen-temen yang sudah hafal nama aksara Tapi mungkin masih ada beberapa yang gak tau artinya Sekarang tau artinya Dan bisa menghafal artinya juga Nah selanjutnya kita akan bedah nama-nama hewan lainnya Kita mulai Mo Ma Lalu ada Do Dek Ya Pengatangannya berarti apa? O Ya pendek ya Jadi dibacanya Mot Mot Lanjut lagi Ini adalah Popeng Dengan serai Jadi siang setawa Dibacanya Pi Sampingnya ada So Se Dengan serai Sama Me to Ya Jadinya siang to Se Jadi gabungin Pi Se Pi Se Ini adalah Kupu Kupu Nah ini adalah Mo Ma Dengan depannya adalah Ho Hip Dengan serai Jadinya siang setawa Ma Ma Ya Nah ini dia Kalau tadi ya Kalau tadi itu kan Ma Kalau ini Ma Ma Artinya apa? Kuda Kalau ma Artinya Anjing Jadi beda ya Kalau ada anjing Ada kucing Ini adalah Mo Ma Dengan serai E Lalu di terakhirnya adalah Wawen Jadi bacanya Meo Meo Ya Ini adalah kucing Ya ini agak sedikit sama nih Dengan bunyinya ya Meo 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 Bunyi kucing ya Namanya sama Masih dimulai dengan Mo Ma Ya Depannya ada Ho Hip Di bawahnya ada Serai U Ini adalah Mu Siar setawa Mu Kalau tadi Nu Itu arti tikus Kalau ini Mu Artinya Babi Nah selanjutnya ini adalah Poplah Serai E Pendek Dengan dodek Jadi bacanya Pet Pet Ini artinya adalah bebek Nah ini adalah Wawen Dengan serai Uwa Dibacanya Wua Wua Ya Ini unik ya bentuknya ya Hati-hati Jangan dibaca Wow Tapi dibaca kan Wawen Dengan mehanekan sama Wawen juga ya Tapi ingat Ini adalah Mehanekan sama Wawen Ini adalah Serai Uwa Jadinya Wua Wua Hati-hati Jangan salah Nah ini pendek nih Cuma poplah Serai U ya Poplah Serai U Dibacanya jadi U Lanjut lagi Ada Ho Hib Serai U Yoyak Dibacanya jadi Siang Cetawa Dibacanya gimana Hoi 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 Oke Lanjut lagi Ada Kokai Serai U Ngongu Sama Maito Dibacanya Siang To Kung Kung Ya Kung Ya Kalau ini adalah Nonu Dan Kokai Jadinya Di tengah-tengahnya ada O Ya Dibacanya Nok 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 Siang Tri Oke Aman ya Next Nah ini adalah Yoyak Serai U Sama Ngongu Ya U nya pendek Ya Serai U Ya Jadinya bacanya Yung Yung Ya Gampang ya Karena pendek-pendek namanya dari tadi ya Lanjut lagi Nah ini adalah Sose Secara I Pendek dengan Ngongu Ya Dibacanya Siang 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 Oke Sampingnya ada Total Dengan secara O Ya Dibacanya Si To Ya Jadinya To Oke Sekarang kita gabungin Sing To Ya Sing To Ya Sing To Ini adalah Lion Apa lion Singa Ya Singa Ini adalah Cocan Krora Serai Pendek Ya Dibacanya Kan kalau misalnya kita tahu Atau belajar dari pembelajaran Ini dibacanya Cera Cera Cuma kan Cera ini kayak Agak sedikit aneh ya Jadi kita Tidak menggunakan Gabungan kosanan itu Tapi kita menggunakan Peraturan lain Dalam bahasa Thailand Jadi Ini belum pernah Aku bahas dalam video sebelumnya Ikutin aja dulu Jadi ini dibacanya Cora Ya Cora Cora Ya Sebenarnya kalau dicepetin Kedengerannya kayak Cera Cera juga Cuma tetap dibacanya Cora Ya Cora Ya Cora Ibarat kayak ada O-nya Tapi jangan terlalu terdengar O Jadi Cora Ya Selanjutnya Sampingnya itu adalah Ko Kai Dengan Cera E Di atasnya ada Maitho Jadinya Ke Ke Dibacanya jadi Cora Ke Cora Ke Oke Coba ikutin Cora Ke Cora Ke Next Cora 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 Sama Ngongu Selanjutnya lagi Ada Cora 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 Dengan Cora E Jadinya Siang E Beda ya Karena beda Kelas Jadi dibacanya Ke 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 Kalau yang satu ini Ada Maoma Dengan Ho Hib Di depannya Dan Cora I Jadinya Mi 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 Aman ya Next Nah Nah Kali ini ada Oang Cora U Yang sampingnya adalah Ho Tan Ya Dibacanya Ud Ud Jadi Siang E Turun ke bawah Karena Kelas apa Menengah ya Oang Ini walaupun Tidak bunyi Tapi ini tetap Kelas menengah Jadinya Ud Ud Oke Lanjut ya Selanjutnya Adalah Kokwai Cora Ngongu Cuman ada Maitho Jadinya Kang Kang Ya Pakai Siang Tri Sampingnya adalah Kokwai Lagi Dengan Cora A Sama Wowen Jadinya Kau Jadinya Kang Kau Kang Kau Kang Kau Oke Aman ya Nah Kalau ini depannya Ma Ud Pernah dibahas ya Tadi apa Kuda Ya Ma Nah Sampingnya aja Loleng Cora A Yoyah Jadinya Lai Jadinya Malai Malai Ya Malai Ini Kan sama-sama kuda Itulah kenapa depannya Ma Ya Karena zebra ini Ya Sama-sama kuda Lanjut lagi Nah Kalau tadi zebra itu kuda Ya Ma Kalau ini Anjing nih Ma Ma Sampingnya ada Popla Sara A Terus habis-habis Jadinya Pa Pa Jadi ya Ma Pa Ma Pa Ma Pa Oke Ini adalah serigala Kali ini Serigala Jenis anjing Jadi kalau bisa tadi Zebra jenis kuda Ini serigala jenis anjing Depannya ada Kata anjingnya Dan ada kata kudanya Nah Masih lagi Ma Di depannya Ma Ya Abis ada Cojan Cara ingongu Dengan ma Irho Jadinya Cing Cing Ya Sampingnya lagi Ada Cojan Cara o Kokai Jadi Cok Cok Kita gabungin Ma Cing Cok Ma Cing Cok Oke Ma Cing Masih sejuris anjing Ya Nah Kali ini ada Kokai Dibacanya Kera Ya Kera Gabungan Ya Kera Lalu ada Totao Kera A Yoyak Ya Dengan Me Jadinya Tai Kita gabungin Kera Tai Kera Tai Ya Kera Tai Lanjut lagi Nah Kali ini Depannya Kerang Nih Hoi Ya Sampingnya adalah Torhan Serah Kokai Jadi Dibacanya Siang To Tak 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 Jadinya Hoi Tak Hoi Tak Ya Kali ini Kerangnya Bukan di laut Tapi kerangnya Yang dibawah-bawah Dipunuk Selanjutnya Kita depannya Pakai ikan Plah Selanjutnya Ada Ngomak Sama depannya Ada Hohip Serah Sama Kokai Jadinya Yang harusnya Mek Kalau misalnya Nggak pakai Hohip Tapi kalau ada Hohip Jadi siang E Mek Jadinya Plamek 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 Oke Masih berkuta dengan ikan Lalu ada dodek Secara U Kokai Jadi ya Duk Pladuk Pladuk Eman ya Jadi kayak depannya Ada ikannya Baru ikan jenis apa sih Kayak gitu ya Lanjut lagi Nah Kali ini Ini kayak bahasa Inggris nih Bebas Mau dibacanya Hem setel Atau hem te Ya beda orang Ya beda ya Nah Kalau hem te Ini diajanya Hondok hook Dengan secara E panjang ya Terakhirnya Momak Jadinya Hem Hem Ya ada Sose Hanya Hem Karena ini kata serapan ya Jadinya Sose Tetap ditulis disini Tapi memang Nggak punya temennya Entah Jadinya Hems Tapi karena ini Bahasa Thailand Nggak bisa dibaca Hems Nanti Hems Jadi Hems Ada Nanti ada Vokal yang tidak terlihatnya Lalu selanjutnya Ada Total Endingnya ada apa Rora Dengan galan Jadi Nggak dibaca Ter Nggak dibaca Ter Tapi Te Te Siang saman Nah jadi Di antara Hem te Atau Hems te Ini bebas ya Karena ini kata serapan Jadi memang tulisannya Agak sedikit rumit Nah ini nih Agak sedikit rumit nih Sebenarnya kalau dilihat Ah rumit apanya Ini kan dibahasannya kayak Meleng ya Jawabannya bukan Karena ada beberapa Peraturan yang belum pernah Kita bahas ya Di video aku ini Belum pernah dibahas Jadi ini adalah Aksara A yang hilang Ya Kapan tuh dibahas Nanti ya Nanti kita akan bahas secepatnya Jadi ini dibahasannya Mak Leng ya Mak Leng Kalau cepat Meleng Meleng ya Tetap kan sama kan Kalau bisa kita cepetin Kayak meleng-meleng juga Cuman Ini tetap Berdasarkan dengan peraturan Peraturan pembacaan bahasa Thailand Ini dibacanya Meleng ya Meleng Yang terdiri dari Ada A hilangnya Meleng ya Ini artinya serangga Nah sekarang kita kasih Beberapa nama Kayak tadi tuh Anjing ada beberapa Ya kan Terus abis itu Ikan ada berapa Ini juga serangga Ada beberapa Ditambahin Wowen Sera A Nonu Eh sorry Makan nekat ya Nonu Jadinya Wan Meleng Wan Meleng Wan Ini artinya lalat Nah kalau tadi Ditambahin Wan Ini ditambahin Po Meleng Po Meleng Po Ya Meleng Wan favorit kita yang satu Ini Ini menjadi Sekaligus menjadi Hewan yang terakhir Yang ada di video ini Gimana tuh Depannya serangga lagi ya Meleng ya Lalu ada Sose ya Secara A Bemai Sap Sap Jadi Meleng Sap Ya Meleng Sap Iya Geli lah Jadi ini sekaligus menutup ya Kita sudah selesai membahas Beberapa Puluh ya Kayaknya Sekian puluh nama-nama hewan Dalam bahasa Thailand Nah banyak ya Tanpa disadari Jadi itulah kenapa Dipercepat Jadi temen-temen bisa pause Terus dicatatnya di buku Untuk nama-nama yang tadi aku jelaskan Gimana temen-temen Dari rangkuman nama-nama hewan yang Bisa lah kita sebut Hewan-hewan yang sering kita temui ya Untuk hewan-hewan yang Sudah aku rangkum ini Ada gak Hewan yang Sering kita temui Tapi belum kesebut Di rangkumanku ini Kalau bisa ada Dan atau Kalau temen-temen sudah tahu juga Sekalian bahasa Thailandnya Bisa langsung share Di komen di bawah ini Dan kasih tau temen-temen yang lain Supaya ya makin bermanfaat nih Tapi kalau bisa mau nanya Silahkan Di kolom komen juga Siapa tahu aku bisa bantu Ya kan Kalau begitu kita akhiri sedih ya Semoga nama-nama hewan ini Bisa membantu temen-temen Entah nanti Kalau ada nama makanan Nama yang lain Pokoknya ini bisa membantu temen-temen Oke Untuk video kali ini gimana nih Tukauan sepai nih mai Eh sepai nih mai Tukauan sepai Tukauan sepai mai Semoga video kali ini Bisa membantu temen-temen Dalam belajar bahasa Thailand Dan menambah pengetahuan kosa Kata temen-temen Kita akhiri deh Sampai jumpa Bye-bye Terima kasih Bye-bye Bye-bye Terima kasih